Halo Brahim, Ujua-Jua Pada video kali ini kita akan bahas soal cara merecovery file backupan Windows Windows 7 atau Windows 10 Dengan menggunakan Acronis True Image Jadi di video sebelumnya saya ada bikin tutorial Cara membackup Windows 10 Menggunakan Acronis True Image 2019 Nah disini kebetulan agak sedikit berbeda Saya membuat video ini merecovery nya Windows 7 Jadi sebenarnya step nya sama aja Nanti teman-teman bisa perhatikan Jadi disini saya punya 3 perangkat 2 flash disk, 1 hard disk eksternal Jadi flash disk nya ini disini kebetulan installer Windows 7 Dimana flash disk ini saya gunakan untuk mempartisi ulang semua isi hard disk yang ada pada laptop ini Nah karena kondisinya atau masalahnya itu kemarin sudah di install tapi masih aja bervirus Nah jadi saya sarankan untuk mempartisi ulang semuanya gitu Jadi file-file yang di dalam laptop ini sudah di backup dulu Dan flash disk ini untuk mempartisi ulang semuanya Nah disini satu flash disk lagi yang sudah saya colokkan Yang disini DLC bootnya DLC boot yang 2019 Kebetulan saya pakai yang 2019 Untuk Mengambil file backup tadi Biar bisa kita recovery gitu Jadi Nah disini saya sudah punya hard disk eksternal Dimana isinya itu hasil backupan Windows 7 ya Nah disini jadi Langsung aja kita praktekkan Disini kita Bikin bootingnya itu Ke flash disk kita Dan disini sudah langsung muncul Kingston Oke Jadi langsung aja kita save Lalu dia restart Dan dia akan booting dari flash disk DLC boot ini ya Nah seperti ini tampilannya DLC bootnya Disini Kebetulan saya sudah coba ya Nggak tahu kenapa Disini saya bikin Akron history image yang 2018 Dia nggak mau masuk ya Nah jadi Saya ambil Ke Windows mini nya aja Windows mini yang 64 bit Jadi masuk dari sini Nanti Windows mini ini Sebenarnya Windows portable ya Windows portable Dimana teman-teman bisa Booting Dari Windows ini Tanpa merosak sistem hard disk nya Gitu Jadi kita booting Pakai ini Dan di dalamnya ini Nanti sudah ada Akron history image nya ya Teman-teman ya Lalu kita pilih aja Yang Windows Mini Windows 10 64 bit Oke Ops Tidak fokus Kameranya Oke Nah dia akan booting Lalu dia akan masuk ke Windows 10 mini nya ya Yang 64 bit Atau yang 32 bit Juga bisa Terserah Terserah Oke dia booting Oke dia booting Saya disini record nya Menggunakan HP ya Realme 3 Pro Yang 6128 Dan laptop ini Laptop Acer Aspire 1 D270 Yang 10 inci Yang 10 inci Ini 2 giga ram DDR3 Memory Storage nya 320 Tapi kayaknya Sini udah di upgrade Oke dia akan muncul Seperti ini Nah Seperti ini ya Teman-teman Bisa lihat Dia masuk ke Windows 10 mini Yang 64 bit Itulah enaknya Kita menggunakan DLC boot ini Karena Di dalam DLC boot ini Yang hampir 4 giga Banyak aplikasi Aplikasi Perujang Untuk Mengatasi Masalah-masalah Seperti ini ya Nah teman-teman Bisa lihat Dari sini Ini ada Acronis True Image 2019 Oke kita Pilih yang ini Nah sebelumnya Kita colokkan dulu Si harddisk nya Harddisk eksternal nya Oke udah kecolok Kita buka Acronis True Image Yang 2019 Agak sedikit lama ya Maklum karena RAM nya ini Masih 2 giga Dan masih Menggunakan DDR3 Oke Seperti ini dia tampilannya Sebelumnya teman-teman Harus Memastikan dulu Si harddisk terbaca Nah kita buka Explore dulu Oke Nah disini sudah terbaca SSD Adata 240 giga ya Oke dia ngebaca Nah ini Backup Windows Windows 7 Yang ultimate 64 bit Oke Kenapa 64 bit Sedangkan Laptop nya masih 2 giga Karena kebetulan Saya punya Yang cuma 64 bit Nah oke Kita langsung ke Caranya Kita disini Milih yang recovery Nah setelah itu Dia akan ngebaca Yang ada di Harddisk kita langsung Disini Kita browse aja Biar gak Bingung Kalau misalkan Teman-teman bingung Yang langsung dari situ Nah disini Dia langsung ngebaca nih ya Yang ada di Harddisk kita Nah kita Maunya yang Windows 7 Maka kita pilih yang disini Yang akronis Home 2017 Oke Langsung aja Kita oke kan Seperti ini Dia nanti Uncul Jadi teman-teman Tinggal klik kanan Sebentar Saya geser dulu Kameranya Oke Klik kanan Ups Klik kanan Recover Nah Disini kita langsung Pilih aja Recover Disk and Partition ya Gak usah File per folder Jadi langsung next Nah Untuk installannya itu Seperti yang saya bilang Di sebelum-sebelumnya Bahwasannya Kalau Windows 7 itu Dia Waktu kita partisi Dia akan memunculkan Dua partisi Partisi yang pertama itu Ini Sistem Reservate Reservate Nah Dan yang kedua itu adalah Windows change-nya sendiri Jadi disini Select item To recover Dia suruh milih nih File mana yang ingin Kamu recovery Ke harddisk ini Gitu ya Jadi kita pilih Dari harddisk yang Eksternal ini Nah ingat ya Untuk c-nya Dia ngebaca di Sistem Reservate Ini Yang d-nya Ini yang Unlabel Kayaknya Kemarin belum saya Labelin Namanya Yang di d Lalu di next kan Ingat ya Disini tadi Partisi c-nya ini Adalah Sistem Reservate Lalu New location Ini kita pilih Klik aja Oke Nah disini Teman-teman bisa Milih Si harddisk-nya Oke Harddisk-nya disini Terbaca This one This one itu Ya Yang teman-teman Tadi ingat Yang c-nya itu Adalah Sistem Reservate Ya Maka disini Pilih juga Di sistem Reservate Nah Yang disini Harddisk eksternal Yang ini Adalah Harddisk Laptop Ingat Jangan salah Lalu Pilih Accept Ya Karena Mamang Accept Lalu Next aja Oke Agak sedikit Lambat Lalu disini Yang D-nya ini Teman-teman bisa Klik lagi New location Pilih yang Yang ini Nah Kebetulan Disini Dia bikin E Tapi Gak ada masalah Makanya Teman-teman Gak boleh Salah Dalam Pemilihan Jangan terbalik Juga Kalau terbalik Nanti Blue screen Lalu Di Mas Accept Lagi Nah Setelah itu Teman-teman Bisa Pilih Next Nah Nah disini Nah disini Dia Kasih tahu Bahwasannya Dia akan Menghapus Yang ada di Harddisk Laptop Ya kan Dan dia akan Merecoveri Dari Harddisk External Begitu juga Yang keduanya Ini ya Nah disini Karena ada Empat partisi Dua partisi Dari Harddisk External Dua partisi Dari Harddisk Laptop Harddisk Laptop Nanti Dia hapus Dia bikin Baru Dan ditimpah Dengan Backupan Yang udah Kita pasang Di Harddisk External Oke Lalu Klik Saja Proses Ini aja Udah 10 menit Nah Jadi Setelah ini Teman-teman Tinggal Nyantai aja Sambil minum Kopi Makan Kacang Mungkin Menunggu Recovery Selesai Lalu Nanti Setelah Ini Kita Atau Pilih aja Disini Restart Jadi Setelah Nanti 100% Restart Anda Masuk Ke BIOS Lalu Booting Dari Harddisk Akhir Kata Saya ucapkan Terima kasih Buat Teman-teman Sekalian Jangan Lupa Subscribe Share Like Video Ini Agar Saya Mendapatkan AdSense Untuk Mengganti Uang Saya Yang Saya Pakai Buat Beli Kopi Dan Semilan Untuk Mengedit Video Ini Sekali Lagi Terima Kasih Dan Mejuah-juah Terima